Apabila manusia ini hatinya bergantung kepada Allah, taat kepada Allah, apapun keadaannya dia akan beruntung. Ketika dia kaya, dia juga beruntung. Kenapa? Kekayaannya mendorong dia, membawa dia kepada kemuliaan yang hakiki, yaitu di surganya Allah. Ketika dia miskin, juga beruntung. Kenapa? Karena kemiskinannya akan menghantarkan dia 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Maka kalau miskin, hari mulia jangan susah. Berarti ini Allah muliakan saya. Begitu hari mulia. Jangan terus piye, akhirnya karena piye-piye jamcilan. Ya dakwah nggak jalan, takazah nggak jalan. Kenapa? Maka perlu adanya usaha atas iman, usaha atas yakin. Sehingga yakinnya benar, pikirnya benar, maksud hidupnya benar. Ketika orang beriman ini sehat, maka sehatnya menambah pahala dia. Dia menambah kemuliaannya, meninggikan derajatnya. Kenapa? Ibadahnya semakin banyak, amalnya semakin banyak. Dan ketika dia sakit, hari mulia, maka sakitnya menghukurkan dosa-dosanya. Alangkah nikmat orang beriman, hari mulia. Apapun keadaannya, orang beriman ini beruntung. Tetapi hari mulia, apapun keadaannya, orang yang tidak beriman ini tidak beruntung. Kaya tidak beruntung, miskin tidak beruntung, sehat tidak beruntung. Sakit pun tidak beruntung. Kalau dia kaya, dia lupa kepada Allah. Dia tidak merasa bahwa harta adalah titipannya Allah. Kalau dia miskin juga tidak beruntung. Kenapa? Dia mengeluh, bahkan nyalahkan Allah. Orang ini sangat hebatnya, yang disalahkan bukan dirinya. Tapi yang disalahkan, yang menciptakan diri. Kalau dia sehat, juga tidak beruntung. Kenapa? Kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak untuk taat kepada Allah. Dan ketika miskin, hari mulia, juga tidak beruntung. Karena semakin dia miskin, semakin dia sakit, semakin dia mengeluh, semakin dia menyalahkan orang-orang lain. Sehingga ketika kaya tidak beruntung, dan ketika miskin pun juga tidak beruntung. Dia mengira harta, jabatan, pangkat adalah usahanya. Padahal semua adalah titipan daripada Allah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Itulah keadaan manusia. Apabaya dia hatinya bergantung dan berhubungan kepada Allah, maka mulialah dia. Allah SWT telah mengirim para nabi, para rasul, bukan satu dua, ribuan, seratus dua puluh empat ribu per nabi dan rasul. Dikirim untuk manusia, dihantar untuk manusia, agar manusia yakinnya betul. Agar manusia imannya betul. Agar manusia hidupnya betul. Agar manusia mu'amahnya betul. Agar manusia mu'asrahnya betul. Agar manusia akhlaknya betul. Sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Ridha bisa mengucapkan kalimah lahirana. Para ulama dan para usad yang dirahmati Asta'ala, teman-teman seperjuangan yang dimuliakan Allah SWT. Seringkali hari mulia kita ulang, kita dengarkan, kita bicarakan, kita mutakorohkan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan manusia Allah letakkan hanya dan hanya dalam amal agama yang sempurna. Bukan pada pangkatnya, bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, bukan pada pengaruhnya, tetapi Allah letakkan hanya dan hanya dalam amal agama yang sempurna. Hari mulia, apabila Allah meletakkan kebahagiaan manusia dalam harta, maka koronlah orang yang paling beruntung. Karena koron ada hari mulia orang yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling pandai. Kenapa? Koron ini orang yang bisa merubah logam menjadi emas. Kalau orang sekarang kan cuma mengolah emas ya. Emas jadi gelang, jadi kalung, jadi macam-macam perhiasan. Tetapi koron hari mulia bisa merubah logam menjadi emas. Alangkah tingginya, teknologinya. Yang orang sekarang belum bisa menemukan. Bisanya yang mencampur, mencampur, mencampur. Kalau Pak Kiai Manan hari mulia mengatakan, teknologi itu seperti wanita yang memasak di dapur, katanya. Mencampur lombok, mencampur bawang putih, dikasih garam, jadi sambal yang nikmat, katanya. Lah, teknologi semacam itu, hari mulia. Beliau mengatakan, teknologi itu ilmu dapur, katanya begitu. Bukan ilmu yang luar biasa. Kenapa, hari mulia? Karena secanggih apapun teknologi, tidak akan bisa menahan murkanya Allah SWT. Orang punya teknologi yang tinggi, ketika ada gempa, hancur. Puluhan tahun sekian, hari mulia. Puluhan tahun yang lalu. Di Kobe ini ada teknologi yang anti gempa. Rumah-rumahnya dikasih perl. Sehingga ketika ada goyangan, dia akan goyang-goyang saja. Ternyata dalam 24 jam, hari mulia, Kobe telah luluh lantak. Hancur berantakan. Katanya teknologi canggih. Ternyata tidak canggih. Kenapa? Memang teknologi itu adalah ilmunya perempuan. Ilmu dapur, hari mulia. Dan tidak bisa dibanggakan. Menahan gempa tidak bisa. Banjir datang juga habis. Angin, puting, peliung datang juga. Juga berantakan, hari mulia. Tetapi, jamah hari yang dirahmatin wa ta'ala, apabila manusia hatinya bergantung kepada Allah, taat kepada Allah, apapun keadanya, dia akan beruntung. Ketika dia kaya, dia juga beruntung. Kenapa? Kekayaannya mendorong dia, membawa dia kepada kemuliaan yang hakiki. Yaitu di surganya Allah. Ketika dia miskin, juga beruntung. Kenapa? Karena kemiskinannya, akan menghantarkan dia, 500 tahun lebih dulu, daripada orang-orang yang kaya. Maka kalau miskin, hari mulia, jangan susah. Berarti ini, Allah muliakan saya. Begitu hari mulia. Jangan terus, piye, akhirnya, karena piye-piye, jam cilan. Ya, dakwah tidak jalan, takazah tidak jalan. Kenapa? Maka perlu adanya usaha atas iman. Usaha atas yakin. Sehingga yakinnya benar, pikirnya benar, maksud hidupnya benar. Ketika, orang beriman ini sehat, hari mulia, maka, sehatnya menambah pahala dia. Menambah kemuliaannya. Meninggikan derajatnya. Kenapa? Ibadahnya semakin banyak, amalnya semakin banyak. Dan ketika dia sakit, hari mulia, maka sakitnya menghukurkan dosa-dosanya. Alangkah nikmat, orang beriman, hari mulia. Apapun keadaannya, orang beriman ini beruntung. Tetapi, hari mulia, apapun keadaannya, orang yang tidak beriman ini tidak beruntung. Kaya tidak beruntung, miskin tidak beruntung, sehat tidak beruntung, sakit pun tidak beruntung. Kalau dia kaya, dia lupa kepada Allah. Dia tidak merasa bahwa harta adalah titipannya Allah. Kalau dia miskin, juga tidak beruntung. Kenapa? Dia mengeluh, bahkan nyalahkan Allah. Orang ini sangking hebatnya, yang disalahkan bukan dirinya, tetapi yang disalahkan, yang menciptakan dirinya. Kalau dia, hari mulia, sehat, juga tidak beruntung. Kenapa? Kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak untuk taat kepada Allah. dan ketika miskin, hari mulia, juga tidak beruntung, karena semakin dia miskin, semakin dia sakit, hari mulia, semakin dia mengeluh, semakin dia menyalahkan orang-orang lain. Sehingga, ketika kaya tidak beruntung, dan ketika miskin pun juga tidak beruntung. dia mengira harta jabatan pangkat adalah usahanya. Padahal, semua adalah titipan daripada Allah, yang akan dipertanggungjawabkan, dihadapan Allah. Hari mulia. Hartanya untuk apa, dari mana didapatkan, untuk apa dibelanjakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Hari merahmatinya, setanggallah, itulah keadaan manusia. Apabila dia, hatinya bergantung, dan berhubungan kepada Allah, maka mulialah dia. Pasti dan pasti, dia akan bahagia. Karena kebahagiaannya, hari mulia adalah, tidak bisa ditentukan dengan, apa yang nampak di mata kita. Kebahagiaan adanya dalam hati. Mungkin orangnya, tidak punya apa-apa, tapi hatinya bahagia. Kenapa? Merasa cukup, dengan pemberian Allah. Tidak merasa susah, tidak merasa kurang, merasa cukup, atas apa yang, Allah tetapkan pada dia. Kenapa orang kok jantungan, kenapa orang kok darah tinggi, kenapa kok struk, karena tidak menerima, dan tidak terima, atas apa yang Allah tetapkan. sehingga ketika tetangganya, naikkan, genting rumahnya, hatinya gundah gulana. Ketika tetangganya, membawa pacar baru, hatinya tambah, panas, tidak karuan, hari mulia. ketika tetangganya, tidak henti cat rumahnya, hari mulia, pikirannya juga, melayang-melayang. Sehingga tambah hari, bukan tambah, tenang, tetapi tambah hari, tambah susah, tambah merasa miskin, tambah merasa miskin, akhirnya mati dalam, keadaan dia, dihinakan oleh Allah. Maka mestinya, hari mulia kita ini bersyukur. Kenapa? Kita ini oleh Allah, diciptakan, sebagai makhluk yang sempurna. Makhluk yang gagah perkasa. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, dengan sebagus-bagus bentuk. Diberikan pikir, diberikan pikiran. Hari mulia, coba, kalau nyawa kita ditaruh di sapi, waktu itu gimana kita kira-kira? Kita tidak bisa masuk medjir, tempat kita kotor, masalah hari mulia. Maka kita bersyukur, kita ini oleh Allah, ditempatkan, dijadikan manusia. Dan bersyukur lagi, hari mulia, kita ini hari mulia, diberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, nikmat islam. Karena orang beriman, hari mulia, janjinya Allah sudah jelas, kalau orang itu ada iman, sebiji zarah pun, dijamin surga. Maka, surga ini lebih mahal daripada dunia, hari mulia. Lebih mahal daripada segala-galanya. Bahkan batu surga, kerikel surga, lebih mahal daripada dunia, dan seisinya. Belum penghuninya, belum penghuninya. kalau kita baca-baca di kitab, wadilah amal, hari mulia, di kitab-kitab yang lain pun, di surga ada, bidadari, hari mulia. Yang pakaiannya, lapis 70, loh, tetapi hari mulia, urat nadinya kelihatan. Coba hari mulia. Lalu di dunia, hari mulia, jangankan kelihatan. Jangankan lapis 70. Kalau lapis 70 di dunia, hari mulia, orang mengatakan, ini kapan mulainya? Nah, di dunia, lapis pakaian 70, hari mulia. Orang mengatakan, ini kapan mulainya? Maksudnya, gilanya kapan? Tapi kalau di surga, hari mulia, malah rangkap 70 pakaiannya. Dunia itu, surga itu bukan dunia. Tanah surga bukan tanah dunia. Suara tanah surga bukan suasana dunia. Nikmat surga bukan nikmat dunia. Maka, orang yang mencari, mencari dan mencari ilmat dunia adalah, orang yang tertipu hari mulia. Maka dari itu, jangankan rahmatin Allah setahun Allah. Kumpul kita bersama-sama di sini, tidak memikirkan, bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Masa depan kita. Masa depan kita, bukan masa tua kita, tetapi masa depan kita adalah, kubur kita hari mulia. Bagaimana kita nanti, mati kita enak? Kalau orang pikir hidup enak, sudah biasa. Hidup enak, makan enak, tidur enak, ini sudah biasa. Tetapi, orang yang berpikir, mati enak, inilah hari mulia, yang belum biasa. Maka bagaimana, kita biasakan, kita berpikir, bagaimana mati kita enak. InsyaAllah ya. Maka untuk itulah, hari mulia rahmatin Allah setahun, Allah setelah telah mengirim para nabi, para rasul, bukan satu dua, ribuan, 124 ribu per nabi dan rasul, dikirim untuk manusia, dihantar untuk manusia, agar manusia yakinnya betul, agar manusia imannya betul, agar manusia hidupnya betul, agar manusia mu'amalannya betul, agar manusia mu'asarannya betul, agar manusia akhlaknya betul, sehingga kembali kepada Allah, dalam keadaan Allah Ridho, bisa mengucapkan kalimah, La ilaha ilaha. Ini hari mulia, ini yang dikendaki. Kalau makan enak hari mulia, ini sudah biasa. Karena kalau orang itu tidak beriman hari mulia, fikirnya cuma dua, hari ini makan apa, besok makan siapa? Hari ini makan di mana, besok makan siapa? Kalau orang tidak punya hari mulia, orang beriman, hari ini makan apa? Apa yang saya makan? Halal atau tidak halal? sehingga kehidupannya perlu dengan keberkahan-keberkahan. Kehidupannya perlu dengan kemuliaan dihadapan Allah SWT. Maka dari itu hari rahmatin wa ta'ala, kita buat usaha, yang telah dicontohkan orang-orang tua kita, para masyai kita, hikmahnya yang luar biasa. sehingga orang yang tidak kenal dengan agama, jadi kenal dengan agama. Orang yang tidak paham dengan agama, akhirnya tahu agama. Meskipun waktu itu hari mulia, dikerjakan, diusahakan dengan penuh, susah payah, penuh pengorbanan, korban diri, korban harta, korban perasaan. yaitu dimulai daripada usaha yang dibuat oleh Syekh Ilyas Rahimahumullah. Dihidupkan kembali. Kenapa? Waktu itu beliau sangat risul dan susah. Setiap orang yang mondok, balik dari mondok, kembali ke habitatnya. tidak mengamalkan agama lagi. Maka, beliau telah buat usaha. Suatu hari, dia ini ada orang yang bekerja daripada mewat ke Delhi, ke kota. Ditanya, kalau kamu kerja di Delhi, bayarmu berapa? Maka orang tadi mengatakan, gaji saya 5 rupiah. Maka, CS mengatakan, kamu datang ke tempat saya, nanti akan saya bayar 5 rupiah. Betul. diajak ke musholahnya, ke masjidnya, diajari Islam, diajari wudhu, diajari sholah, diajari tikir, diajari baca Quran. Sore hari, hari mulia, dibayar 5 rupiah. Kamu besok datang dengan membawa teman kamu. Pulang. Besok datang lagi. Itu sampai bertahun-tahun dari mulia. Untuk mengajari orang-orang mewat, orang-orang kampung, yang akhirnya, hari mulia, sampailah berkembang usaha yang mulia ini. Usaha dakwah. Sehingga tahun 1969, di India telah dibuat estigma oleh si Ilyas yang hadir kurang lebih 6 ribu orang waktu itu. Lalu ketika bayan hari mulia, ada pesawat terbang lewat di atas majumat. Maka Ilyas mengatakan, itu nanti kamu akan keliling dunia naik itu, katanya. Maka orang-orang mengatakan, ini si Ilyas mulai gila. Ternyata hari mulia, setelah beberapa tahun kemudian sehusup menjadi pengganti si Ilyas, ternyata jamah yang dikatakan si Ilyas itu betul. Jamah India bisa diberangkatkan ke India waktu itu. Betul hari mulia. Maka usaha yang dibuat akhirnya membuahkan hasil sehingga orang seluruh dunia kenal dengan agama. sehingga agama yang mulia ini hari mulia bisa kita amalkan. Kalau tidak usaha dikawah hari mulia, maka kita ini sudah tidak tahu apa-apa lagi. Maka kita bersyukur dan bersyukur lagi. Bagaimana? Karena Allah telah tetapkan kita. Allah berikan kita usaha yang mulia meneruskan perjuangan bagi India Rasulullah dan salam. Sehingga orang tahu ilmu agama. Sehingga orang tahu perjuangan agama. Sehingga orang memahami agama. akhirnya daripada usaha yang mulia. Ini hari mulia kita lihat sekarang ini banyak penghapal-penghapal Quran. Banyak ahli-ahli hadis. Bahkan ada orang yang zaman sekarang hafal 10.000 hadis hari mulia. Kenapa? Sebab adanya usaha agama. Adanya usaha dakwah. Coba hari mulia kalau tidak ada usaha dakwah. Tidak ada orang fikir mikirkan alatnya hafal Quran. Mikirkan alatnya tidak ada. maka yang dikendaki oleh orang tua kita hari mulia bagaimana dengan berkembangnya usaha yang mulia ini hari mulia maka yang kita ikut adalah para ulama. Tidak meninggalkan fatwa mereka mengikuti apa yang mereka sabda mereka apa namanya fatwakan. Sehingga iman dan amal kita tetap lurus. Iman dan amal kita tetap sempurna mati dalam keadaan membawa iman. Bila tidak hari mulia oh masya Allah kita tidak teralogi apa yang akan terjadi dalam diri kita. Maka dari itu bagaimana usaha yang telah nampak barokahnya ini kita pegang dengan teguh. Insya Allah ya. Sehingga di makalah kita tiap hari kita buat program. Program apa? Program mahkomi. Kita belajar menjadi ansar yang baik karena para sahabat yang harus melihat kerja cuma dua kalau tidak jadi ansar jadi muhajirin. Maka itulah yang kita tidak kita usahakan. Bagaimana kalau kita di rumah kita belajar menjadi ansar kalau kita keluar belajar menjadi muhajirin. Sehingga agama bisa hidup. Asbab kerjasama antara ansar dan muhajirin. Orang-orang Mekah orang-orang Medinah menyambut ke tangan Rasulullah S.A.W. Akhirnya agama tersebar di seluruh dunia hari mulia. Tetapi bila tidak kerjasama hari mulia maka agama akan redup. Maka pentingnya usaha ini hari mulia bagaimana dimahlah-malah kita usahakan bagaimana hidup amal-amal agama. Setiap hari yang kita usahakan adalah bagaimana semua orang itu kita pikirkan agar sholat berjemah ke mesjid. Setiap hari yang kita pikirkan bagaimana semua orang ambil bagian dalam usaha agama. kenapa hari mulia? Karena agama itu hari mulia sekarang ini tiangnya itu loh yang menjaga itu loh tiga golongan saja pondok pesantren para ahabaib dan orang-orang dakwah. Kalau tidak ada pondok hari mulia bagaimana kita akan menjadikan anak-anak kita walaupun penghafal koran tidak ada. Makanya bagaimana ini usaha tetap kita usahakan kita teruskan sehingga menjadi kehidupan kita. Bukan sekedar amal hari mulia tetapi menjadi kehidupan. akhirnya apa hari mulia yang terjadi bagaimana agama ini hidup di seluruh alam. Sehingga pikirnya akan berubah yang semula mikirnya bagaimana makan enak menjadi pikirnya mati enak. Yang semula mikirnya bagaimana orang itu hidup dunianya apa namanya kecukupan. Sekarang bagaimana agama itu kecukupan juga. Sekarang ini hari mulia rahmat yang kala kita ini kadang-kadang berperasaan berperasangka yang penting saya sudah amal hari mulia maka ini hari mulia ini pernyataan yang kurang benar hari mulia karena kalau kita yang penting amal itu yang lain bagaimana maka yang kita pikirkan bagaimana umat seluruh dunianya adalah mengamalkan agama terbebas dari rakanya Allah masuk surganya Allah karena orang yang hebat itu hari mulia orang yang bisa merubah keadaan itu bukan orang yang bisa buat pesawat bukan orang yang bisa membuat apa namanya konstruksi yang luar biasa tidak hari mulia tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa merubah kondisi dari neraka ke surga dengan apa dengan agama hari mulia sekarang kita lihat di seluruh dunia orang-orang berbondong-bondong masuk islam orang berbondong-bondong mengamalkan agama hari mulia nah ini adalah pertanda janjinya nabi nanti menjelang kiamat agama akan berjaya kembali islam akan jaya lagi maka mudah-mudahan kita sebagai pengawalnya yang mengawalnya siapa tahu hari mulia kita menjadi digolokan orang-orang tersebut karena kalau orang itu mengikuti satu kaum maka Allah akan bangkitkan bersama kaum itu nah kalau tujuan kita niat kita besar hari mulia maka Pak Aya sering bilang kalau kita buat niat niat yang besar jangan tanggung-tanggung niatnya apa niatnya ke seluruh alam menyampaikan agama niatnya apa niatnya bagaimana menjadikan semua orang ini orang-orang beriman maka dalam hal ini hari mulia kita kita ada tanggung jawab yang besar setiap orang yang hatinya adalah kalimah la ilaha ilallah adalah ada tanggung jawab yang besar yaitu bagaimana meneruskan perjuangan orang yang mulia baginda Rasulullah s.a.w. setelah iman terjaga iman meningkat iman naik hari mulia ini karena ada usaha kan kalau orang itu hari mulia tidak ada usaha maka imannya tahu-tahu hilang hilang hari mulia nabi mempermisalkan hari mulia kalau satu pulau itu penuh dengan biji-bijian maka setiap seribu tahun ada satu burung yang datang mematok satu biji biji-bijian biji jagung itu hari mulia maka lambat laun itu biji-bijian akan habis juga kenapa tidak diusahakan lah demikian pulau hari mulia apabila iman kita tidak kita usahakan maka lambat laun lambat laun iman pun akan merosot 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 tahu-tahu kita tidak aman merosot 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 tahu-tahu diusuli tidak dapat merosot merosot kenapa karena iman hari mulia merosot merosot diusuli tidak ketemu hari mulia ini waktunya tiga hari waktunya empatuh hari maka pentingnya kita berkumpul untuk apa untuk saling membantu teman-teman kita bagaimana imannya kita sama-sama meningkat kalau kakun hari mulia tidak saling ketemu jarang ketemu nanti akan lemah para sahabatnya setiap tiga hari sekali bertemu kalau tiga hari tidak bertemu susah mereka ini hari mulia sahabat nabi tiga hari sekali ketemu dengan temannya orang-orang yang khusus hari mulia seperti awabak rasidik ini ketemu nabi tiga kali sehari hari mulia kita juga bagaimana kita belajar kita usaha ketemu dengan teman-teman kita sesering mungkin seminggu sekali tiga hari sekali sebulan sekali terlalu lama hari mulia akhirnya nanti ditelepon tidak dapat diusuli tidak ketemu kenapa karena sangking lamanya kita tidak ketemu maka kita usahakan bagaimana di tempat-tempat kita kita banyak pertemuan untuk sesering mungkin kita ketemu misalnya jangan sampai karko ini sebulan sekali baru ketemu oh ini masalah nanti hari mulia ini nanti masalah banyak sebulan sekali kita datang baru baru ketemu ini susah sehingga kita nanti sulit untuk membangun usaha meningkatkan usaha maka pentingnya bagaimana kita ini pikir bersama-sama bagaimana kita usaha agar setiap teman kita ini ada mendapatkan apa namanya semacam siraman rohani atau semacam nekboso jawa ini kopen kopen ini biasa bahasa mandurannya apa itu kopen akhirnya apa saling ketemu sehingga pikirnya akan berubah akan meningkat meningkat dan meningkat tapi kalau tidak ketemu pikirnya lemah maka dari itu jamahin rahmat ya salah setelah usaha-usaha kita buat maka yang paling penting yang utama bagaimana kita sempurnakan solat kita karena solatnya datangnya bukan dari wahyu tetapi rasulullah salam dipanggil langsung oleh Allah ke hadapan Allah sana kesidratul muntaha yang akhirnya Allah berikan anugerah kepada kita solat ada orang beriman karena kita diberi kesempatan lima kali sehari untuk menghadap Allah ini gara-gara bukan gara-gara asbab rasulullah salam dipanggil Allah maka salat adalah orang yang utama kalau orang ini disampaikan tadi oleh Pak Kiai orang itu beramal apa saja orang dermawan orang hebat tapi tidak salat hari mulia tidak ada gunanya karena salat adalah iman hari mulia maka dari itu target kita oleh para masyarakat hari mulia bagaimana setiap mahalah 100% lagi-lagi balik salat berjamaah misalnya kita usahakan hari mulia terjadi kapan pertolongan Allah ketika semua orang-orang lagi-lagi balik semua sudah salat berjamaah ke majid nah ini kita hitung masing-masing hari mulia yang dekat musyola makanya karkun ini bagaimana setiap hari ada pikir meskipun sendirian karkun sendiri ini hari mulia jangan beralasan oh saya sendiri pak tidak sendiri ini ada tiga hal yang mesti bisa dikerjakan pertama taklim harian taklim ini baca buku baca buku ini tidak harus orang banyak sendiri boleh baca buku baca taklim yang kedua hari mulia silatul rahmi sekaligus bisa buat dakwah talib istiqbal mengurang masjid hari mulia dengan sendiri tadi baca taklim sendiri kemudian keluar sendiri berjalan ke timur ke barat ke utara ke selatan hari mulia ketemu orang assalamualaikum tidak ketemu ya gak apa-apa maka arahan orang tua kita kalau ketemu orang ya kita ajak ngomong kita salam kita target kita kepentingannya masjid kalau tidak ketemu kita bergerak berkeliling membaca ayat korupsi jadi amalan yang mudah hari mulia bukan sulit amalan yang mudah bisa sekaligus hidupkan tiga amal yaitu taklim kemudian selatan rahmi dua setengah jam atau DTI dan yang ketiga adalah fikir harian yang dipikirkan bagaimana orang yang paling dekat dengan kita jangan orang yang paling jauh yang paling dekat dengan kita siapa saudara kita teman kita orang tua kita mungkin begitu kita ekrom hari mulia kita fikirkan kita apa namanya kita ikhtilat mereka kita bantu kerepotan mereka sehingga ketika dimahalah di masjid dari mulia dialah orang yang mau duduk dengan kita jadi fikir kita seperti itu kita sendirian cari teman doa seperti nabi s.a.w. doa ya Allah kuatkan islam dengan dengan umar ataupun abu jahal kita juga begitu sudah doa apa belum maka kita mesti doa minta teman dimahalah kita insyaAllah ya minta teman kita ini jangan merasa sudah minta teman ya Allah ya Allah ya Allah minta teman duduk berlama-lama di masjid ketika habis sholat tidak buru-buru pulang ini penting hari mulia ini karkun buru-buru pulang ini ada apa yang salah masjidnya apa duduknya sehingga agama hidup sehingga apa namanya usaha agama berkembang akhirnya semua orang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak tiada tara dan matinya pun mereka akan tersenyum kenapa agama hidup dimana-mana seperti saya ilias aku ikhlas mati kenapa aku mati meninggalkan kampung mewat hari mulia kampung mewat itu bukan kampung tapi provinsi satu jahat timur begitu yang sekarang kita bukti terbukti di India bahwa kampung mewat adalah kampung yang penuh dengan amat penuh dengan barokah orangnya luar biasa hari mulia nampaknya cuma orang-orang kampung yang tidak ada lampu di rumahnya tetapi paspornya ke seluruh dunia hari mulia kita juga demikian hari mulia dengan sholat kita akhirnya kita apa namanya mendapatkan pertolongannya Allah dengan sholat selesai masalah ini usaha kita yang tidak diusahakan maka jangan lupa bagaimana kita selalu dan selalu setiap saat dan keadaan hati kita terpaut kepada Allah kita jangan lupa hari mulia kita disini duduk disini yang mendatangkan kesini ke masjid ini hari mulia adalah Allah kita tidak bisa apa-apa tidak kuasa apa-apa yang kuasa yang bisa hanya Allah maka hari-hari kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita kita doa minta hidayah setiap hari iya kena setiap hari minimal 17 kali minimal kita doa kepada Allah minta kepada Allah kemudian hari rahmat Allah bagaimana kita selalu mengamalkan sunnah dalam 24 jam dari mulai tidur sampai tidur kembali keluar rumah masuk rumah ke kantor masuk kantor ke sawah keluar sawah ke pasar masuk pasar keluar pasar kita selalu mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah sehingga hidup kita dalam dalam 24 jam penuh dengan amal tidak ada yang sia-sia nah kita ini Masya Allah hari mulia sekarang ini kita diuji diuji oleh Allah dengan ujian yang macam-macam kalau dulu kita lihat biskup apa biskup film kita mesti ke kota sana sekarang filmnya disaku masing-masing hari mulia ini ini adalah merupakan ujian yang paling berat untuk kita kenapa gedung filmnya disaku kita masing-masing disaku anak-anak kita coba hari mulia makanya pentingnya bagaimana agama kita hidupkan sehingga yang disetel di hp itu bukan film tapi apa namanya bacaan quran murotal solawatan akhirnya telinganya itu jadi enak kalau telinganya enak otaknya enak nanti yang datang kebaikan ini panas darah tinggi urung urung tua darah tinggi urung tua jantungan ini banyak kenapa kita di hari mulia kesalahan disakunya masing-masing maka bagaimana kita selaku orang tua hari mulia kita ingatkan anak-anak kita kita isi hp-nya dengan murotal kita isi hp-nya dengan solawat begitu sehingga yang disetel bukan yuma youtube hari mulia tapi yang disetel adalah kalimat-kalimat yang membahagiakan yang menyenangkan otak kita kalau otak senang hari mulia nanti akan datang kebaikan-kebaikan tapi kalau otak itu gak senang gak emot dari undia jadi masalah-masalah susah sholat susah buat amal susah pikir maka pentingnya bagaimana kita selalu dan selalu hubungan kita kepada Allah kita kuatkan dimana-mana ketika ada masalah apa-apa yang dirasakan adalah ini yang datang dari yang maha kuasa mungkin sawahnya gak panen hatinya bukan nyalahkan petani yang lain bukan nyalahkan kadang-kadang malahnya Allah hari mulia tapi yang disalahkan adalah dirinya kita bersyukur dengan tidak panen berarti Allah terima sedekah kita secara tunai hari mulia langsung nah kadang-kadang kita ini gak begitu hari mulia ketika kita apa namanya gak panen yang disalahkan Allah jadi salahku apa kok gak panen salah saya itu apa gak panen hari mulia salahnya itu yang gak merasa salah itu salahnya karena gak merasa salah kenapa ada tetangganya gak solat ke masjid dibiarkan saja ada tetangganya gak dengar adhan gak masjid gak disapa sama sekali ini salah setiap hari mestinya dua setengah jam tidak berangkat setiap hari mestinya taklim tidak dikerjakan ini bukan salah tapi tidak aman atau haturan maka dari itu bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai yang kita kehendaki hari mulia maka orang tua kita para masyih kita telah memberikan contoh memberikan arahan memberikan hikmah kepada kita bagaimana untuk mendapatkan iman seperti sabta nabi untuk mendapatkan iman menjauhlah dari saya tapi untuk mendapatkan ilmu datanglah pada saya seperti itu hari mulia sehingga iman akan terjaga ketika kita menjaga iman maka kita bagaimana hari mulia untuk itulah untuk mendapatkan iman mendapatkan yakin yang betul maka mesti ada pengorbanan pengorbanan bukan korban seperti nabi berahim dibakar tidak bukan korban seperti nabi musa di apa dikejar kejar tidak tetapi hari mulia kita korban sedikit waktu kita sedikit sekali yang ditinggal masih banyak kita keluar waktu hari paling baca bawa uang 500.000 1 juta yang di rumah ada rumah ada sawah ada toko ada motor masih banyak hari mulia itu pun kadang-kadang kita ketakutan kalau kita membantu agama Allah Allah akan membantu kita hari mulia tapi kalau kita tidak membantu agama Allah bagaimana Allah akan membantu kita bagaimana kita ada pengorbanan waktu untuk apa hari mulia untuk mendapatkan keyakinan tadi yang akan berangkat 4 bulan ataupun 40 hari ataupun negeri jauh boleh dengan Pak Hamtan ke belakang sana mencatatkan diri hari mulia niat itu tidak membayar tapi kalau orang tua ada niat hari mulia ada kemuan Allah akan beri seribu jalan tetapi kalau tidak ada kemuan juga Allah akan beri seribu alasan maka yang niat menguat ke belakang silahkan mendaptarkan diri berapa hari saja boleh 10 hari ini muang Ramadan Ramadan itu adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa maka bagaimana ini kita gunakan waktu-waktu kita menjelang Ramadan ini dengan baik sehingga nanti bulan Ramadan hari mulia kita tinggal panen saja tadi disampaikan kita jangan berharap hidup sampai besok pagi jangan terlalu panjang maka waktu yang ada kita gunakan salah ya sudah benar harus terima ada benar yang kemuan Allah ada salah dan kurangnya karena kekurangan kami meniklaskan kan Allah ikhamdihi kan Allah mempikam tika syaitu adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.